Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa sejumlah jamaah umroh asal Jombang, Jawa Timur mulai menjalankan ibadah umroh di masa pandemi. Selama pandemi para jamaah umroh dibebankan biaya tambahan 50% untuk fasilitas baru seperti masa karantina dan fasilitas bus khusus. Sejumlah jamaah umroh asal Indonesia ini tiba di Tanah Suci. Setelah pemerintah Arab Saudi membuka kembali layanan ibadah umroh, travel haji dan umroh PT. Anamiro di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah memberangkan 8 orang jamaah sejak 1 November lalu. Para jamaah dikarantina di hotel bintang lima selama 3 hari. Setelah menungkah, para jamaah tidak diperbolehkan perpergian. Mereka diwajibkan terus berada di dalam hotel dan hanya boleh melakukan ibadah umroh sebanyak 1 kali. Para jamaah juga tidak diperkenankan sholat lima waktu di Masjidil Haram secara bebas. Untuk bisa ke Masjidil Haram, para jamaah harus mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi yang sudah disediakan. Sekarang jamaah harus minta hati semua protokoler yang sudah diterapkan oleh Saudi. Selama pandemi, para jamaah umroh juga dibankan biaya tambahan 50% untuk fasilitas baru seperti masa karantina, fasilitas bus khusus dengan kapasitas maksimal 20 orang per bus. Kita sudah berangkatkan 1 A8 jamaah yang berangkat tanggal 1 November kemarin. Yang mana yang kita berangkatkan ini memang untuk melihat dan mempelajari situasi dan kondisi di Mekah. Rencananya travel haji ini akan kembali memperangkatkan 40 orang jamaah umroh pada 8 November mendantang. Dari Jombang Jawa Timur, Muhtar Bagus, AI News, Pelaborkan.